Masuk ayam cili padi yang lagi viral Ini super doper enak banget Karena terus-terusan lewat di beranda aku Jadi penasaran Langsung kita coba Langsung aja disini kita sediakan mangkok Kemudian masukkan ayamnya Disini ayamnya aku pakai 6 potong aja Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh marica bubuk 2 sendok makan minyak goreng Kaldu jamur atau penyedap rasa 1 sendok teh Kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian ini diaduk-aduk Hingga tercampur dengan rata Jika sudah langsung aja Ini kita tutup dan kita marinasi Selama lebih kurang 30 menit Selagi ayamnya dimarinasi Langsung aja kita lihat percabeannya Disini aku udah sediakan 10 cabai keriting hijau 10 cabai keriting merah 15 cabai rawit hijau Dan 5 cabai rawit merah 10 siung bawang merah Dan 6 siung bawang putih Dan disini juga ada 1 sendok makan saus tiram 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur 2 sendok margarin Dan ini asam jawa Nah untuk asam jawanya Ini aku mau rendam terlebih dahulu Nanti akan kita gunakan airnya saja Nah ini diaduk-aduk Hingga rasanya itu keluar Jika sudah ini Mari kita sisihkan terlebih dahulu Dan lanjut aja kita coper Percabe-cabeannya tadi Ini cabai dan teman-temannya kita coper Ini copernya coper kasar aja ya Bagi teman-teman mau diulek juga boleh Nah untuk cabainya ini Jika teman-teman suka pedas Silahkan ditambahkan cabai rawitnya Atau mau lebih banyak lagi cabainya Silahkan aja ditambahkan Dan untuk bumbunya itu menyesuaikan ya teman-teman Nah ini udah selesai Dan hasilnya akan seperti ini Dan langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita goreng ayam yang udah kita marinasi tadi Nah di awal tadi Untuk marinasi ayamnya Jika teman-teman mempunyai tepung manzana Silahkan ditambahkan ya Karena tadi aku gak ada tepung manzana Jadi aku skip aja Nah ini ayamnya digoreng hingga matang Berwarna kecoklatan Agar tidak gosong Dan matang merata Ini ayamnya jangan lupa Untuk dibolak-balikkan ya Ayamnya udah matang Langsung aja kita angkat Dan dipiriskan Nah selesai goreng ayamnya Langsung aja kita goreng Cabai yang udah kita chopper tadi Nah ini digoreng Di minyak yang panas Jika cabainya udah masuk Langsung aja kita kurangi apinya Sedikit kecilkan Masukkan mentega Garam Kaldu bubuk Dan merica Kemudian aduk-aduk Hingga tercampur dengan rata Kemudian masukkan juga Saus tiram Air asan jawa Jika sudah Langsung aja Ini kita aduk-aduk Jangan ditinggal-tinggal ya Takutnya nanti gosong Kalau cabainya udah separuh matang Langsung aja kita masukkan ayamnya Kemudian aduk-aduk Hingga tercampur dengan rata Nah jika ayamnya udah masuk Langsung aja kita kecilkan lagi apinya Dan masak ini hingga cabainya matang Alhamdulillah cabainya udah matang Berarti ini udah bisa kita sajikan Masya Allah Ini baunya aja udah enak Apalagi kalau dimakan Wah Ini pasti mantap banget Ayam cili padinya udah matang Nasi juga udah matang di Magikom Apalagi yang mau ditunggu Yuk mari kita makan Bagi teman-teman yang ingin mencoba Silahkan dicoba Nggak bakalan nyesel Ini bakalan ngabisin nasi yang banyak Tampilannya cantik Warna-warni Baunya enak Jadi nggak sabaran mau makan Ayo bagi teman-teman yang ingin mencoba Silahkan dicoba ya Semuanya udah matang Apalagi yang mau ditunggu Kita ambil nasi hangat Kemudian ambil ayamnya Nggak lupa juga sambalnya Nah walaupun nggak diungkep Ayamnya itu tetap empuk ya Tuh bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini emang enak banget Bagi teman-teman yang nggak suka luk ayam Cobain deh ayamnya diolah begini Ini enak banget Nggak bakalan nyesel Ini recommended banget Sekian dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih udah menonton sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye